Yes boy, let's go! Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Selamat pagi semuanya Selamat pagi ratu putu rambut tercinta Tidak lama lagi kita akan menguasai manusia Ayo menyebar ke kelas lain untuk menularkan kutu Siap ratu Eh, tahu nggak sih itu si Nani? Aku tadi lho lihat dia berangkat sekolah Rambutnya lho rontuk semua karena kutuan Ember bu, aku juga lihat Gitu kok Ibu Watim membiarkan saja ya Apa sih Pak, kok ikutan saja? Ini penting lho Pak Bisa-bisa Nani itu meresahkan kampung kita Itu Duh, Ibu Watim ini ngagetin saja Mau belanja Iya Loh, Ibu Watim sekarang kerudungan Iya Ibu-Ibu Buat nutupin kutu ini lho Hehehe Orang-orang kenapa ya? Nandi Jam segini kan seharusnya belum pulang dia Aaaa, pusing Pusing, pusing mbak Kau pusing Nandi Kau kenapa? Rambutku, rambutku Aaaa, rambutku Kutu Nandi adalah siswa yang berada satu sekolahan dengan Nani Hanya saja berbeda kelas Hanya saja berbeda kelas Sewaktu pasukan Nandi memasuki kelasnya Dan menyebarkan kutu itu Nandi yang sempat tertular mendadak merasa pusing Ia pun ingat Akan papanya yang bisa merawat rambut Dengan keadaan separuh sadar Ia segera melarikan diri Bagaimana rasanya sekarang? Haa, sudah nggak pusing lagi pak Apa yang terjadi boy? Aku merasa ada yang melemahkan kutuku Akan kulacak keberadaannya Hah? Apa? Kutu macam apa yang membuat orang jadi lupa ingatan? Nggak tahu pak Hmm Dari ceritamu Sepertinya kutu itu butuh waktu satu hari Atau lebih untuk merasuk dan mengendalikan manusia Buktinya Kamu masih bisa tersadar meski sudah tertular Sebentar Aku tadi sempat mengambil tumo itu untuk ku belajari Loh Tumonya hilang Mungkin itu kutu setan pak Hmm Bisa jadi boy Jika dilihat dari penularannya yang begitu cepat Aku juga pernah membaca sebuah artikel adanya kutu dari alam lain Itulah kenapa aku selalu berdoa Sebelum merawat rambut Berarti doa bapak manjur Syukurlah boy Dan sekarang Kita harus melenyapkan wabak kutu rambut Atau tumo ini Kita sampo saja yuk pak Good idea boy Kau lihat mereka yang menggaruk-garuk kepala Sepertinya itu yang baru tertular Sedangkan yang berbaris ini Adalah yang sudah terasuki Apa mereka masih sadar Kenapa tidak cepat lari kayak aku Bisa jadi karena rambutmu aku rawat dengan rutin boy Sehingga ada reaksi berbeda dari penularan itu Hei Wati Hah Itukah kau Dewi Kutu Iya Ini aku Siapa Wati Kamu kan Wati Maaf Dewi Namaku Nani Ibuku yang namanya Wati Hah Ya sudah Itu tidak penting Yang penting sekarang Aku melacak keberadaan manusia Yang mengancam kita Akanku berikan titik lokasinya Bawa pasukanmu ke sana Baik Dewi Hihihi Sudah kau siapkan semua peralatan yang papa minta Siap pak Sebentar Ada yang lain bergabung dengan mereka Sepertinya ada dua sumber penularan Mereka mau kemana pak Jika melihat arahnya Mereka ke arah kita Tapi entah kemana persisnya Jangan-jangan mau jemput aku pak Kan aku tadi melarikan diri Hehehe Kalau memang benar Kita tidak perlu susah-susah keluar Salon kita adalah benteng kita Siap Aku kunci dulu pintu dan cendela buat jaga-jaga ya pak Papa Nandi memantau pergerakan Nandi dan pasukannya Tak berselang lama Huh Mereka kaget Kenapa mereka bisa kesini Benar kan pak Mereka jemput aku Tapi aku gak takut Karena ada bapak Yes boy Let's go Sekarang Loh, kenapa aku disini? Loh, bu, tadi kosin kita sampai mana ya? Wati! Aku nani, Dewi. Bodo amat, aku kasih kau kekuatan untuk mendobrak pintu itu. Baik, Dewi. Iya! Sergap mereka! Tembak! Habis! Lepaskan, lepaskan! Lepaskan, lepaskan! Pusing, pusing! Nanti! Pegangi dia! Kenapa ia tidak bisa aku lari? Aku telah menyiapkan segiata rahasia. Aku bawa kau ke alamku! Ratu Tumor Ratu Kutu Ayo! Ya! Ji- 지�wee! Ji- Ji! Iya! Ji- Ji! Hei! Jangan ganggu dia! Ih! Rolos Naksir Tuto. Jangan dengarkan mereka, Tutu. Yuk! Hampir setiap hari Tutu selalu diejek karena rambutnya berkutu Dan rolaslah yang selalu membelanya Meski begitu Itu menjadi beban pikiran Tutu Hingga ia selalu hilang konsentrasi Tutu, maafkan aku tidak bisa menemanimu Tutu Mimpi apa aku barusan? Kenapa kau bisa kenal aku? Tutu, kau Tutu Siapa kau? Tutu, ini aku rolas, ingatkah kau? Rolas? Tidak mungkin, kau orang dewasa Rolas seumuran denganku Iya tuh 25 tahun yang lalu kita satu sekolah 25 tahun yang lalu? Aku merasa itu baru terjadi kemarin Kau sungguh tidak sadar? Yang ku ingat Hanyalah wajah mereka yang suka menghinaku Hatiku tak tutup oleh dendam Setelah meninggal Tutu menjadi arwah gentayangan Bertahun-tahun ia terbakar oleh dendam Hingga akhirnya Dendam itu bertumbuh menjadi kekuatan gelap Yang ia gunakan untuk membalas sakit hatinya Salah satunya adalah ibunya Nani Tapi ia tak sadar bahwa temannya dulu kini sudah dewasa Sehingga ia salah sasaran kepada Nani Yang wajahnya sangat mirip ibunya Rolas Kau satu-satunya teman yang membela aku Dari situlah aku bersumpah untuk bisa membalas kebaikanmu Kata saja kau tidak bisa kutulari Aku akan melepaskanmu Tapi yang lain Tetap harus merasakan menjadi aku Tutu Aku membuka salon perawatan rambut Itu karena kamu Aku tidak ingin ada lagi anak-anak yang tersakiti seperti kamu Aku sering berandai-andai Jika saja waktu bisa mundur Aku akan merawat rambutmu sampai benar-benar sehat Benarkah itu Rolas? Ya? Bolehkah aku merawat rambutmu? Mau, mau, yeh, mau Singkat cerita Rolas berhasil menghilangkan kutu-kutu tumol di rambut tutu Yang juga menghilangkan dendam dalam hati tutu Terima kasih temanku Aku sekarang ingin pergi dengan damai Kita adalah raja dan ratu secara kodratik Karena rambut adalah mahkota ilahi Selamat jalan, ratuku Dengan menghilangnya kutu itu Maka hilang pula kutu yang ada di manusia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!